Selamat datang di channel saya Chapter 579 Pada chapter sebelumnya, BAM dan timnya yang saat ini sedang memulai permainan sekaligus sebagai awal permulaan pertarungan kedua keluarga Agung antara keluarga Pobidaw dengan keluarga Lopobia. Untuk BAM bisa terbebas dari paksaan kedua kepala keluarga ini, BAM harus bisa kabur dari mereka semua selagi kedua keluarga ini memperbutkan BAM. Dengan syarat, BAM harus kabur tanpa adanya bantuan dari para ranker seperti Yuri, Cha, dan juga Guru Ro. Oleh karena itu, saat ini diketahui jika mereka pun harus pergi meninggalkan BAM. Tapi juga, tim BAM harus tetap diawasi oleh pihak dari masing-masing keluarga mungkin agar tidak terjadi kecurangan. Oleh karena itu, El Baba ditugaskan menjadi pengawas bagi keluarga Lopobia sedangkan Pobidaw Tiara ditugaskan sebagai pengawas dari keluarga Pobidaw. Dengan catatan, mereka berdua tidak boleh menyerang, menculik, ataupun membantu BAM hanya sebagai pengamat dari masing-masing keluarga. Tapi seperti pada episode minggu lalu, untuk pengamat dari keluarga Lopobia yaitu El Baba sudah bisa diatasi karena rencana jebakan yang dibuat oleh Laura pada minggu lalu. Dan kini, Laura meminta BAM untuk mencari bantuan kepada salah satu keluarga Lopobia yang kemungkinan bisa menghentikan peperangan ini, yaitu Lopobia Lobadon. Mengapa dan apa alasannya? Laura bisa menyarankan Lobadon sebagai orang yang bisa membantu BAM, padahal mereka sama-sama dari keluarga Lopobia. Oleh karena itu, nanti kita akan bahas juga. Sebab pada chapter ini, akan sedikit terlihat clue siapa itu Lobadon. Selanjutnya, masuk ke dalam chapter minggu ini. Diawali terlebih dahulu dengan pembicaraan tentara-tentara dari keluarga Pobidaw di salah satu area tengah menara, tepatnya di armada kapal perang keluarga Pobidaw. Di sana terlihat bahwa kapal milik keluarga Pobidaw dari devisi kedua sedang berkumpul untuk mencantakan sesuatu. Dan terdengar di sana bahwa salah satu kandidat tentara dari keluarga Pobidaw melaporkan kepada kapten yang ada di sana, bahwa tentara itu melaporkan dan merasa terlihat seperti khawatir jika kapal-kapal dari keluarga Lopobia sedang menuju ke arah garis pertahanan mereka. Ditambah, jumlah kapal yang terlihat cukup banyak ini memungkinkan jika kapal Lopobia itu berisikan para kepala cabang. Yang menandakan bahwa, sesuai arahan Kirin pada chapter sebelumnya, jika keluarga Lopobia saat ini sudah resmi untuk bergerak menyerang balik keluarga Pobidaw. Sehingga tentara Pobidaw yang melihat jumlah kapal dari keluarga Lopobia ini merasa kalau sudah tidak mungkin bagi mereka bisa menahan kapal-kapal dari armada keluarga Lopobia yang akan datang. Namun, kapten dari armada Pobidaw ini yang merupakan high cranker dari peringkat pertama pepustakawan bernama Pobidaw Luini, menolak akan permintaan itu. Karena menurut dia, sesuai perintah dari kapal induk Pobidaw, para tentara armada dari keluarga Pobidaw harus terus ada di sana dan membuat formasi pertahanan untuk menahan kapal-kapal dari Lopobia. Luini juga bilang kalau sepertinya kapal induk Pobidaw memiliki rencana akan semua ini. Sehingga jika mereka berhasil menahan serangan dari keluarga Lopobia, kemungkinan ada peluang bagi mereka untuk menang. Walaupun Luini sendiri sepertinya tidak begitu mempercayai perintah dari wakil kapten Pobidaw ini, yaitu Belerir. Tapi karena Luini merasa Belerir merupakan orang yang ditunjuk oleh kepala keluarga langsung untuk mengatur peperangan ini, mau tidak mau mereka harus mengikuti perintahnya. Kemudian, Pandang memperlihatkan armada pasukan Lopobia yang sedang menuju ke garis pertahanan keluarga Pobidaw, seperti yang barusan diinfokan. Namun sepertinya saat ini, sambil menuju ke arah garis pertahanan keluarga Pobidaw, Kirin sedang melakukan konversi secara online di kapalnya. Di ruangan itu, terlihat Kirin dan beberapa kepala cabang dari keluarga Lopobia sedang berdiskusi mengenai rencana penyerangan mereka. Selain itu, seseorang kepala cabang bernama Lopobia Wiwi yang merupakan cabang keluarga beruang angin heran mengenai armada Pobidaw yang saat ini tidak mau mundur, meskipun melihat mereka beram-ramai mendatanginya. Sehingga membuat pertanyaan bagi para kepala cabang Lopobia, apakah mungkin nanti kepala keluarga Pobidaw ini sendiri yang akan datang untuk mempertahankan daerah tersebut? Karena saat ini pun, kepala keluarga mereka, yaitu Tromeri, juga sedang sendirian menghadapi armada penyerangan keluarga Pobidaw. Sehingga hal itu mungkin saja terjadi, menurut kepala cabang yang lain. Melihat pertemuan ini, sepertinya semua kepala cabang di Lopobia datang menghadiri pertemuan kecuali El Baba yang sedang menjadi pengawas bagi timbang. Namun, hanya sebagian kepala cabang yang diinfokan nama dan cabangnya, yaitu Lopobia Wiwi yang tadi berbicara di awal, lalu juga Lopobia Dam sebagai kepala cabang gajah kumbang hijau, lalu adalah Siut sebagai kepala cabang cimera, yang pada episode minggu lalu diperlihatkan sebagai wanita dengan menggunakan sayap, sehingga sedikit terjawab dari nama cabangnya bahwa pasukan yang sempat diperlihatkan bersama dengan Lasyut, kemungkinan mereka adalah makhluk-makhluk mitologi. Selain itu, kepala cabang yang lain yang disebutkan, ada yang bernama Lopobia Joe sebagai kepala cabang ikan karper emas, dan kemungkinan masih banyak lagi yang tidak disebutkan pada chapter minggu ini. Lalu mendengar kemungkinan akan datangnya kepala keluarga yang akan ikut berperang, maka Lopobia Joe berpendapat apakah peran mereka para kepala cabang berdampak terhadap peperangan ini. Karena menurutnya, jika kepala keluarga turun tangan, maka kemenangannya hanya berlaku untuk para kepala keluarga, sehingga menurutnya kehadiran mereka tentunya tidak akan berlaku sama sekali. Walaupun mendapat itu benar, tapi kepala cabang Bedger, Umtiti, menasihati bahwa sebagai pejuang mereka tidak boleh berpikir seperti itu, sehingga mendengar hal ini, Kiri menegaskan kembali kalau mereka seharusnya merasa berterima kasih kepada kepala keluarga, karena bekat kepala keluarga, mereka ada sampai saat ini, bukan malah mengelus seperti sekarang, dan seharusnya mereka fokus saja terhadap pengejaran BAM. Lalu Kiri menjelaskan bahwa jika mereka berhasil menangkap BAM, maka hasil pertarungan ini sangat berpengaruh terhadap keluarga Lopobia untuk bisa memenangkan peperangan ini. Sehingga tentunya peran mereka sangat berhati dalam peperangan kali ini. Begitulah Kiri menjelaskan peran kepala cabang juga penting dalam peperangan kali ini, meskipun kepala keluarga juga ikut campur, sambil mengancam akan membakar mereka dengan hewan yang dikendalikan oleh Kiri. Jika mereka terus mengelus seperti saat ini. Setelah mendengar nasihat dari Kiri ini, mereka pun semua langsung segera pergi dan menyelesaikan perdebatan ini. Kemudian, tidak lama setelah itu, seseorang terlihat menelpon Kiri dan memberikan laporan kepadanya tentang lokasi di mana BAM berada, dan lokasi itu sudah sesuai dengan lokasi yang Kiri tuju saat ini. Lalu di tengah-tengah pembicaraan, orang itu menanyakan kepada Kiri tentang kapan pemberontakan yang mereka rencanakan ini dilakukan. Kemudian, Kiri menjawab kalau ini masih terlalu awal. Kiri berencana akan melakukan pemberontakan setelah mereka semua memasuki peperangan terhadap keluarga Pobidau. Lalu dari sana, dia akan berencana untuk mundur dan langsung menangkap BAM. Sehingga dengan rencana seperti ini, Kiri berkata kalau dirinya lah yang akan mendapatkan BAM kali ini. Pembicaraan Kiri mengenai dirinya yang akan mendapatkan BAM membuat kecurigaan bertambah kalau Kiri akan melakukan sesuatu di luar kemauan dari Tromery. Apalagi, dengan perkataan orang yang sedang menelpon Kiri saat ini yang menanyakan kapan mereka akan melakukan revolusi. Pembahasan tentang perkiraan apa yang Kiri sembunyikan saat ini, Mimin taruh di belakang saja ya, karena menurut Mimin, ada hubungannya dengan Lobadon. Kemudian, Pandel berlari ke tempat satu hari sebelum kejadian peperangan ini berlangsung. Terlihat bahwa kapal yang mengangkut Werebeast atau manusia setengah binatang ini sampai ke suatu tempat yang dari awal sudah diatur oleh Lobadon sendiri untuk menempatkan mereka di sana. Tapi tidak begitu lama, dari luar pesawat itu terlihat Lofobia KDD bersama dengan pasukannya juga berada di sana untuk menyambut kedatangan pasukan Werebeast ini. Seperti yang kita tahu, sesuai perintah dari Lobadon waktu itu, sambutan yang dilakukan oleh KDD ini bukanlah merupakan sambutan selamat datang, melainkan sebagai rencana untuk mengurangi pasukan Lofobia dengan memisahkan mereka dengan tentara Lofobia selama peperangan berlangsung, agar keluarga Lofobia sendiri kekurangan pasukan di saat berperang. Kaligus untuk mencari tahu penyusup yang masuk di antara para Werebeast ini. Kemudian, KDD memerintahkan pasukannya untuk menghentikan kapal pengangkut itu dan mengeluarkan keluarga Lofobia terlebih dahulu selain para manusia binatang-binatang yang ada di sana. Sehingga, KDD bisa langsung melakukan eksekusi dan pencarian penyusup dengan mudah di sana. Dengan cara menggunakan Shinhui berbentuk kudanil besar yang bisa mengeluarkan serangan besar dari mulut mereka masing-masing. Sehingga, para Werebeast yang berada di dalam kapal pun ikut terkena dari serangan ini untuk bisa memaksa para penyusup yaitu Yama dan yang lain terpaksa keluar dari dalam kapal itu. Karena serangan ini, Doom langsung mendebak bahwa keluarga Lofobia sudah mengetahui penyusupan mereka selama ini. Sehingga Yama yang berada di sana pun tidak bisa menerima cara seperti itu sampai harus menyerang dan membunuh para Werebeast seperti ini. Kemudian, selama KDD masih belum mengetahui tentang penyusup itu, pasukan KDD kembali menebakan serangan ke arah kapal yang mengangkut Yama dan Doom. Tapi tidak lama setelah itu, Yama membahas dengan menyerang balik ke arah kudanil milik pasukan Lofobia dan berhasil membunuh salah satu dari mereka. Sehingga, karena serangan ini, Yama terpaksa harus menunjukkan dirinya. KDD yang akhirnya melihat siapa orang yang menyusup ini langsung menyadari bahwa orang yang ada di depannya ini adalah orang yang membunuh pelatih para Werebeast, yaitu Lofobia Pace. Kemudian, setelah Yama menunjukkan dirinya, mereka berdua saling menanyakan di detest masing-masing. Yama memberitahu kepada KDD bahwa dirinya adalah seorang Slayer dan mengklaim dirinya saat ini baru menjadi pemimpin para Werebeast. Kemudian, KDD mendengar kata-kata Slayer dari mulut orang di depannya ini sedikit terkejut karena heran mengapa orang penting sekelas Slayer ada di tempat perangan seperti ini. Sehingga, dari respon KDD sendiri, kita bisa tahu bahwa sepertinya KDD bukanlah lawan yang pantas untuk seorang Slayer seperti Yama. Lalu KDD pun terpaksa untuk memperintahkan pasukannya agar mengambil posisi bertahan lalu menyuruh mereka untuk menggabarkan kepada komandan tentang situasi di sana. Karena seperti yang Mimin bilang tadi, kalau KDD mungkin tidak yakin saat ini bisa mengatasi seorang sekelas Slayer. Setelah itu, seperti sifat Yama yang kita tahu, tidak pernah mau membuat anak buahnya terluka sedikitpun. Yama pun menyuruh Dung untuk segera keluar dari pesawat itu, sekaligus menyuruhnya untuk menjaga para Warbeast. Sehingga, tindakan penyusupan dan juga penyelamatan yang dilakukan oleh Yama barusan ini membuat pertanyaan bagi KDD. Apakah berarti Yama saat ini sedang melakukan deklarasi perang? Karena mengaguh segala aktivitas keluarga Lofobia. Tapi layaknya seorang Slayer, bukannya takut akan ancaman deklarasi perang ini, Yama membalas kalau memang ia sebenarnya ingin menyerang wilayah Lofobia dari belakang, selagi keluarga Lofobia dan Bobidao sedang berperang. Selagi pembicaraan ini berlangsung dan melihat KDD sepertinya tidak mampu untuk melawan Yama, seseorang tiba-tiba datang dari belakang menggunakan sebuah kapal dan memanggil KDD bahwa orang itu adalah kakak dari KDD sendiri yang bernama Lofobia Catan. Sekilas Lofobia Catan ini memiliki perawakan yang gagas seperti kalafannya. Kemudian, Catan menjelaskan kalau mereka ini sedang dalam perjalanan menuju bedan peperangan. Sehingga, dia melarang KDD untuk tidak membuang-buang pasukannya secara sia-sia dengan melawan orang sekelas Slayer karena Catan tahu kalau KDD sendiri tidak akan bisa mengalahkan Slayer seperti Yama dan pasti akan membuat pasukan mereka mati sia-sia. Walaupun memakai ratusan kudanil atau binatang yang mereka bawa, Catan yakin dengan aura Slayer yang ada di depannya ini, Slayer itu pasti akan bisa menghabisi pasukan mereka. Seperti biasa, seorang Yama tidak mungkin takut semudah itu kepada orang yang baru saja dia temui. Sehingga, perkataan Catan ini hanya dibalas dengan singgungan oleh Yama. Tapi, Doom yang melihat keadaan di sana makin genting. Doom khawatir kepada adiknya ini dan berteriak kepada Yama. Namun, Yama sendiri tahu jika orang ada di depannya ini bukanlah orang sembarangan. Karena meskipun mereka tahu bahwa Yama adalah seorang Slayer yang cukup terkenal, orang yang ada di hadapan Yama sekarang ini tidak gugup dan malah memprovokasi Yama. Selain itu, Yama yang dari tadi sangat mengkhawatirkan para werebeast yang ada di belakang ini takut terkena dampak dari pertarungan mereka. Sehingga dia menaruhkan Catan agar pertarungan ini hanya diselesaikan oleh mereka berdua dan untungnya Catan menuju hal itu. Sehingga mereka pun menjauh dari tempat itu dan langsung beradu kekuatan mereka. Tapi, seorang Yama yang mengandalkan kekuatan fisiknya ternyata lebih unggul dalam adu kekuatan ini yang membuat Catan harus bergerak mundur karena tidak bisa menahan terlalu lama dorongan dari Yama. Namun, sebagai wakil komandan perang dari Lopobia, Catan tidak mungkin menerima begitu saja kalau dirinya dikalahkan. Sehingga, dia memilih rencana lain dengan mundur menjauh dari Yama dan mengambil sesuatu dari inventory khusus miliknya, yaitu sebuah senjata senapan yang mirip seperti beberapa senapan yang dimiliki oleh Livav. Sepertinya, dibandingkan dengan Yama yang lebih unggul dalam pertarungan jarak dekat, Catan ini memiliki keyakinan kalau dia lebih unggul dalam pertarungan jarak jauh. Kemudian, setelah mengeluarkan senjatanya, Catan tanpa ragu menembakkan langsung senjata itu tepat ke arah wajah Yama. Walaupun senjata ini tidak mampu membuat Yama langsung terluka, tapi senjata ini cukup mampu untuk membuat Yama harus mundur dan mengelak serangan-serangan dari Catan yang bertubi-tubi ini. Dan dilanjutkan lagi dengan serangan menggunakan senapan Basoka. Basoka ini ternyata berhasil membuat ledakan yang cukup besar dan membuat orang-orang yang berada di pihak Yama menjadi khawatir akan kondisi Yama saat ini. Termasuk juga Karaka yang sedang melihat pertarungan mereka ini menggunakan observer-nya. Kalau Karaka baru sadar dengan sikap Yama yang senaknya ini, seharusnya mereka tahu bahwa mereka semua tidak bisa kabur secara diam-diam dari keluarga Lugobia. Selanjutnya, setelah ledakan yang disebabkan oleh senjata Basoka milik Catan mulai menghilang, perlahan-lahan terlihat wujud Yama yang ternyata sudah menggunakan transformasinya. Bahwa dengan transformasi Yama pada saat ini, Yama berkata jika serangan yang baru diberikan oleh Catan ini tidak memiliki efek sama sekali pada dirinya. Tapi, menurut Doom sendiri yang dari tadi khawatir akan kondisi Yama, Yama saat ini hanya sedang berlagak di depan para Warbeast kalau dirinya baik-baik saja. Sebab Doom tahu, meskipun Yama lebih kuat dari lawannya, tapi luka-luka yang di dalam Yama dari pertarungan sebelumnya disarang, ditambah Yama juga sempat melawan melopobia Fates, maka Doom yakin luka yang diterima saat ini akan menumpuk dan bisa membuat keadaan Yama semakin parah. Walaupun begitu, kita tahu dengan sikap Yama yang tidak mau dilihat lemah, Yama terus saja menantang Catan untuk menyerang lebih kuat lagi dan hal ini pun dijawab oleh Catan dengan sudah mempersiapkan segala senapan api yang mengarah tepat ke badan Yama. Untungnya, setelah Catan siap untuk menembak Yama, tiba-tiba terdengar suara di belakangnya yang menanggur Catan untuk tidak membuang-buang peluru dalam peperangan yang akan datang ini. Selain itu juga, orang yang menanggur Catan ini berkata, kalau Catan sebagai wakil komandannya, seharusnya bisa menahan pasukannya untuk bertarung, apalagi dengan sia-sia seperti ini, bukan malah ikut terpengaruh dan membuang-buang waktu mereka. Karena memang menurut orang ini, dia memang memerintahkan untuk menghancurkan pasukan Warbeast agar kuali Lopobia kekurangan jumlahnya dalam peperangan. Tapi menurutnya, situasi akan berubah kalau ternyata orang yang menyusuk itu adalah seorang slayer bernama Yama. Sebab menurut orang yang berbicara ini, nama keluarga Bailord sudah lama dia tidak dengar. Bahkan, orang itu bercerita selagi dia dulu masih menjadi tentara lapangan, dia pernah bertemu dengan orang yang memiliki nama Bailord ini dan dia tahu bahwa orang yang bernama Bailord dulunya dalam keluarga Lopobia memiliki peran yang sangat hebat. Sempat diperlihatkan juga bahwa Yasracha yang sedang istirahat karena kondisinya sedang melemah, terbangun karena mendengar suara dari orang yang berbicara barusan. Sebab, Yasracha mengenal suara dari orang yang sedang berbicara ini kalau orang itu adalah Lopobia Lobadon sebagai komandan pasukan tentara Lopobia. Anehnya, walaupun merupakan keluarga Lopobia dan mau membunuh para Werbees, Lobadon saat ini datang menghampiri Yama tidak terlihat seperti orang yang mau ngajak bertarung. Apalagi, Lobadon juga berkata bahwa ayah Yama Wang Wang yang dia kenal dulu merupakan orang yang paling setia kepada kepala keluarga mereka. Sehingga setelah Lobadon melihat Yama di depannya dengan transformasinya, dia yakin bahwa Yama adalah anak dari orang yang dia kenal, yaitu Wang Wang. Lalu, Lobadon juga mengatakan kepada Yama untuk selamat datang kembali ke dalam medan perang Lopobia ini sambil mengenalkan siapa dirinya kepada Yama. Yama pun yang baru pertama kali mengenal dan melihat Lobadon seketika sadar bahwa orang yang di depannya saat ini merupakan orang yang sangat kuat serta juga sempat digambarkan bahwa terdapat huju tengkorak di belakang Lobadon yang menandakan bahwa kekuatan Lobadon cukup menyeramkan ya. Mimpin memperkirakan juga bila kekuatan Lobadon pada saat ini meskipun sudah cukup tua, Lobadon memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Yama. Hal itu secara tidak langsung dikonfirmasi oleh Yama sendiri. Walaupun sepertinya saat dulu melihat sedikit cerita dari Lobadon bahwa ayah Yama yaitu Wang Wang sepertinya memiliki kemampuan lebih besar daripada Lobadon saat dulu. Selain itu juga melihat gambaran tengkorak di belakang Lopobia Lobadon saat ini Mimpin juga memperkirakan jangan-jangan tengkorak tersebut merupakan kekuatan Ancient yang mirip dengan milik neneknya yaitu ibu Yama dan juga mirip dengan kekuatan Evan Kale dan itulah akhir dari panel pada chapter minggu ini. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan Kirin dan Lobadon. Di awal chapter minggu ini dengan judul yang masih sama yaitu Konflik seperti yang pernah Mimpin jelaskan kemungkinan bahwa judul ini menggambarkan konflik yang ada di dalam keluarga Lopobia seperti panel saat Kirin mendapatkan panggilan dari seorang yang masih misteri siapa itu yang bertanya kapan rencana mereka untuk melakukan pemberontakan dimulai. Banyak yang berpendapat bahwa kemungkinan orang yang menelpon dengan Kirin ini adalah salah satu pasukan revolusioner. Itu mungkin saja karena jika melihat bahasa Korea atau Inggrisnya orang itu sempat menyebutkan kata revolusi. Seperti yang pernah kita bahas juga bahwa Guru Rho sempat berkata entah kenapa Kirin saat ini mengayati Guru Rho dan memberitahu kepada kepala keluarga mereka tentang penculikan BAM. Yang berarti Kirin dulu sempat membantu Guru Rho untuk melakukan pelarian dengan BAM. Dan untuk suatu sebab saat ini Kirin justru mempunyai rencana sendiri. Seperti yang dia bilang pada chapter kali ini kalau orang yang akan mendapatkan BAM tidak lain dan tidak bukan hanyalah dia sendiri. Memang masih belum dapat dipastikan apakah Kirin membuat rencana penangkapan BAM ini demi dirinya sendiri yang akan dia gunakan juga untuk kehancuran keluarga Lofobia atau untuk rencana lain. Contohnya seperti Kirin tidak setuju akan peperangan ini sehingga dia harus bertindak sendiri untuk menangkap BAM agar tidak merugikan kepala keluarga jika peperangan ini terus berlanjut. Kalau menurut kalian yang mana guys? Nah itu tadi dugaan mengenai Kirin. Lalu apa hubungan dengan Lofobia Lobadon? Melihat Kirin yang sepertinya ada kemungkinan untuk berhianat dan rumor mengenai Lofobia Lobadon yang juga diketahui akan berhianat bukan berarti mereka memiliki kubu yang sama ya? Justru menurut Mimin masing-masing dari mereka mempunyai tujuannya sendiri. Kirin yang membutuhkan BAM untuk bisa berhasil dalam melakukan pengkhianatannya sedangkan Lofobia Lobadon sedikit berbeda. Dia cukup terang-terangan untuk melakukan pemberontakan karena dari pembicaraannya dan sikapnya yang mengenal Wang Wang juga menganggap Wang Wang Ayayama sebagai orang yang sangat patuh kepada kepala keluarga memperlihatkan bahwa Lobadon ini berhianat karena mau membalaskan atas periwaku Tromeri terhadap mereka selama ini. Oleh karena itu di saat dia bertemu dengan Yama mungkin Lobadon mengatakan selamat datang untuk Yama karena dia tahu kalau memang seharusnya tempat Yama adalah memimpin pasukan Lofobia. Tapi kita lihat saja nanti karena itu semua hanya perkiraan Mimin saja dan bisa saja dicatuh selanjutnya tidak sesuai perkiraan. Jadi kita tunggu saja bagaimana kelanjutan pastinya dari Siu ya. Oke kalau gitu Mimin pamit dulu thank you yang sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye